Inilah hasil pertandingan terakhir di Pekan ke-16 pada hari Jumat 10 Desember 2021. Borneo harus tumbang dari Arema FC dengan skor 1-2 untuk kemenangan Arema FC. Goal dari Arema FC diketak oleh Carlos Fontes pada menit ke-67. Kemudian goal dari Borneo FC dari Francisco Torres pada menit ke-69. Dan Arema melalui Carlos Fontes lagi pada menit ke-73. Dengan ini statistik pertandingan penguasaan bola 58% dari Borneo FC berbanding 42% dari Arema FC. Kesempatan goal 6 dari Borneo dan 7 dari Arema FC. Kelas main saat ini Bayangkara ada di posisi 1 kemudian di posisi 2 ada Arema FC dan ketiga ada PRC Bandung. Keempat ada Persebaya. Borneo FC ada di posisi ke-7. Sedangkan untuk tim Juru Kunci, posisi 16 ada Barito Putra, 17 ada Persipura Jayapura, dan posisi 18 yakni Persiraja Banda Aceh. Top skor Kiro dari Tira Persikabo dengan 12 gol, Ilijas Pasojevic 12 gol, Yosef Ezejari Persi Kediri 12 gol, Carlos Fortes Arema FC 10 gol. Untuk pertandingan berikutnya di Pekan ke-17 pada hari Sabtu 11 Desember 2021 Antara Persela Lamungan versus PSS Selemang di Stadion Manahan pada jam 15.15 live di O Channel. Untuk jadwal terlengkap berikutnya silahkan klik tombol subscribe pada video ini karena setelah ini jadwal pekan ke-17 secara lengkap akan kami sajikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.